Presiden Iran Ebrahim Raisi tewas kecelakaan helikopter. Ternyata sabotase Israel? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Media Iran, MEH News, mengonfirmasi kematian sang presiden dan rombongannya. Semua penumpang helikopter yang membawa presiden dan menteri luar negeri Iran menjadi martir, tulis media tersebut. Seorang pejabat Iran sebelumnya mengatakan kepada Reuters bahwa helikopter yang membawa Raisi dan menteri luar negeri Hossein Amir Abdullah yang terbakar habis dalam kecelakaan pada hari Minggu. Televisi pemerintah melaporkan bahwa gambar dari situs tersebut menunjukkan pesawat itu menabrak puncak gunung, meski belum ada keterangan resmi mengenai penyebab jatuhnya pesawat tersebut. Irna melaporkan Raisi terbang dengan helikopter Bel-212 buatan Amerika Serikat. Presiden Raisi kecelakaan atau sabotase Israel? Surat kabar online, Sri Lanka Guardian, melaporkan bahwa akun media sosial dari kelompok tentara bayaran Rusia, Fagner Group, curiga kecelakaan tragis yang dialami Presiden Iran Ebrahim Raisi merupakan sabotase Israel. Raisi dan rombongan mengalami kecelakaan helikopter ketika kembali dari upacara pembukaan bendungan bersama Presiden Azerbaijan Ilham Alif. Azerbaijan dikenal sebagai negara pro-Israel karena memasok minyak untuk rezim Zionis. Akun Fagner Group menyoroti sikap Azerbaijan yang pro-Israel, menambah lapisan ketegangan geopolitik dalam insiden tersebut dan mengisyaratkan kompleksitas dinamika regional yang sedang terjadi. Pernyataan akun kelompok tersebut menambahkan bahwa jika Presiden Raisi tewas dalam kecelakaan, hampir pasti hal itu akan dianggap sebagai tindakan sabotase oleh Badan Intelijen Israel. Sebelumnya, ketika televisi pemerintah Iran melaporkan tidak ada laporan mengenai korban atau cedera dalam kecelakaan tersebut, lembaga penyiaran Israel, mengutip sumber-sumber barat yang tidak disebutkan namanya, mengatakan Raisi tidak selamat. Jurnalis Arash Azizi untuk The Atlantic melaporkan kematian Raisi dengan mengutip sumber yang dekat dengan kepresidenan Iran. Dia mencatat bahwa pihak berwenang sedang mencari cara untuk menyampaikan berita tanpa menimbulkan keresahan. Azizi mengaku belum bisa memverifikasi apa yang disampaikan sumber tersebut. Pada jam-jam awal kecelakaan terjadi, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Muhammad Hossein Bakri memerintahkan Angkatan Darat, Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, dan Komando Penegakan Hukum Republik Islam Iran untuk mengerahkan seluruh kapasitas dan peralatan mereka untuk mencari helikopter Presiden dan untuk operasi penyelamatan dan pertolongan. Tim tanggap cepat dan penyelamatan dari provinsi tetangga juga dipanggil untuk membantu operasi pencarian dan penyelamatan, kata Koulifant beberapa jam setelah kejadian. Jika kematian Raisi resmi dikonfirmasi pemerintah Iran, maka Wakil Presiden pertama Muhammad Mohber akan mengambil alih jabatan tersebut. Itu sesuai konstitusi Iran. Mengapa helikopter Raisi mendarat darurat? Saat ini bahkan media Iran tidak dapat menjelaskan mengapa sebuah helikopter yang membawa Presiden Iran Ebrahim Raisi harus melakukan pendaratan darurat ketika kondisi cuaca buruk di Provinsi Azerbaijan Timur di Iran. Kecurigaan adanya sabotase teroris yang canggih juga didukung oleh kasus sensasional sebelumnya yaitu kecelakaan pesawat yang menewaskan mantan Sekretaris Jenderal PBB Da'amarsjol. Sementara itu, Israel bergegas membantah terlibat dalam kecelakaan helikopter pembawa Presiden Raisi. Yerusalem tidak ada hubungannya dengan jatuhnya helikopter Presiden Iran, tulis Channel 13 Israel mengutip para pejabat Zionis. Otoritas Rusia akan mengirim dua pesawat, satu helikopter dan 50 petugas evakuasi guna membantu pencarian helikopter yang membawa Presiden Iran Ibrahim Raisi. Ada dugaan helikopter terpaksa melakukan pendaratan keras di Iran Barat Laut. Kantor berita Tasni melaporkan hal tersebut dengan mengutip penasihat Presiden Rusia sekaligus perwakilan khusus Presiden untuk kerja sama internasional bidang transportasi, Igor Levitin. Sesuai instruksi, Presiden Rusia, Vladimir Putin, dua pesawat canggih, satu helikopter dan 50 penyelamat profesional akan diterjunkan ke kota Tabriz dalam waktu satu jam, kata Levitin saat berbicara dengan wakil Presiden Iran Mohamad Mohber. Kementerian Darurat Rusia, dikutip dari Spatnik, membenarkan informasi tentang keputusan Putin mengirim tim penyelamat Rusia ke Iran. Tim tersebut meliputi 47 spesialis, kendaraan segala medan, ATV, dan helikopter BO-105 untuk pencarian udara. Kementerian menambahkan, keberangkatan ke kota Tabriz masih dipersiapkan. Pada ahad, 19 Mei 2024, media Iran melaporkan sebuah helikopter yang ditumpangi Presiden Raisi, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahian beserta rekan-rekan mereka mengalami kecelakaan di barat laut Iran. Menteri Dalam Negeri Iran Ahmad Fahidi lantas membenarkan kecelakaan tersebut. Tim penyelamat sudah tiba di lokasi kejadian, namun operasi pencarian terhalang kondisi cuaca yang buruk, menurut laporan. Terima kasih telah menonton!